Mbak Binsa Jatiwarno Jatipuro Karanganyar melakukan kegiatan unik, yakni membawa buku yang ditaruh di grobak yang dibawa menggunakan motor miliknya. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan minat baca anak-anak. Rasa kepeduliannya terhadap anak-anak dibuktikan dengan seringnya membawa grobak yang diisi buku berkeliling dari dusun ke dusun. Dia menghentikan kendaraannya sambil melihat anak-anak bermain dengan permainan yang kurang bermanfaat. Saat berhenti itulah, dia memanggil anak-anak untuk mendekati kendaraannya. Tak lama, anak-anak itu pun mengambil buku yang dibawa lalu dibaca di tempat sekitar. Dia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi contoh bagi TNI yang lain. Dia juga berharap pemerintah ikutan dan membantu memberikan buku bacaan kepada anak-anak yang berada di daerah terpencil, seperti daerah Jatipuro ini. Jadi tadi ada perpustakaan keliling. Senang? Senang. Kenapa senang, Dik? Ya, karena sudah lama tidak masuk sekolah karena virus COVID ini. Selama tidak belajar lagi, Pak? Selama tidak belajar lagi. Di rumah belajar terus, Dik, ya? Ya, di rumah. Yang bawah siapa tadi? Pak TNI. Sering keliling di sini? Sering. Sering bacaannya, ya? Sering. Untuk bukunya ganti terus tidak? TNI. TNI terus, ya? TNI. Ada TMMD ya, Pirmasak Desa. Ini membantu warga saya, membantu warga saya, anak-anak terutama, untuk belajar bersama, sehingga anak tidak terus-terus menerus main HP. Ini tadi bawa buku apa, Pak? Bawa buku, ya, bermacam-macam, Pak. Ada buku pelajaran, ada buku menggambar, ada buku cerita pendek. Yang bawah siapa, Pak? Yang bawah, Pak Bapak Binca. Sering, Pak, ya? Ya, sering. Ini perustakaan keliling ini kita mengadakan, karena perustakaannya mungkin agak jauh, jadi kita yang tidak terjangkau-terjangkau seperti ini, kita kelilingkan untuk meningkatkan daya baca anak-anak ini selama COVID-19. Sudah lama, Pak? Ya, sejak COVID-19 kurang lebih sekitar lima bulan. Terus asalnya gimana bisa seperti ini, Pak? Nah, ini saya di wilayah, adanya masukan-masukan dari warga-warga, karena anak-anak sekarang sudah mulai berkurang belajar dari sekolah, maka inisiatif kami mengadakan perustakaan keliling ini. Dari Karangannya, Rubadiem TV Jawa Tengah melaporkan.